Intro Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Para ahli astronomi sudah sejak lama berspekulasi bahwa bintang-bintang merupakan sistem binar. Yang ini, setiap bintang telah hidup bersama sebarang kandungnya tak terkecuali matahari. Kini, untuk pertama kalinya ilmuwan berhasil membuktikan adanya kemungkinan tersebut. Pendapat soal kembaran kecil matahari bernama Nemesis. Nah pertanyaannya, apakah matahari mempunyai kembaran? Dan apa itu Nemesis yang disebut kembaran matahari? Sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-subscribe video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Pendamping hipotesis matahari pertama kali dikemukakan oleh pada tahun 1985 oleh Vizikawan, R.A. Muller, Vietbun, dan Mark Davis. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa matahari akan memiliki saudara kembar, yaitu bintang kecil berwarna gelap yang dikenal sebagai kateh coklat dengan lebih teribuan kali lebih jauh dari itu. Dalam teori ini, matahari akan menjadi bagian dari sistem binar. Bintang saudaranya disebut Nemesis atau bintang kematian karena potensi kehancurannya yang tinggi. Ia melemparkan komet meteor dan asteroid ke muni dan bagian dalam tata surya. Teori tersebut mengatakan bahwa orbitnya mengelilingi matahari berlangsung sekitar 27 juta tahun. Pada suatu titik, ia melintasi awan O, dan melemparkan asteroid dan komet ke segala arah mencapai tata surya kita dan mencapai bumi. Belum ada penelitian yang membuktikan keberadaannya. Tidak adanya medan gravitasi yang jelas atau kawah yang mencolok membuat kemungkinan keberadaan saudara matahari hanya tinggal teori. Telescope Wise mungkin menjadi harapan untuk menemukan saudara bintang matahari. Ini dilulis pada bulan Desember 2009 dengan tujuan memertakan langit dalam spektrum infamerah. Ia telah membuat penemuan penting yang tidak terhitung jumlahnya dan mendeteksi lusinan komet baru. Namun dengan banyaknya data yang dihasilkan untuk disaring, kemungkinan penemuan Nemesis bisa memakan waktu bertahun-tahun. Untuk saat ini itulah informasi mengenai bintang saudara kembar matahari. Dan apakah kalian percaya dengan keberadaan Nemesis atau kembaran matahari ini? Terima kasih telah menonton!